Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama saya anak isam pada edisi kali ini kita akan membahas seputar tutorial youtube kembali yaitu berkenaan dengan pembatasan usia atau video yang kena pembatasan usia yang terdapat tulisan dikenai pembatasan usia dan ketika penonton ingin menontonnya harus login terlebih dahulu mengapa hal itu terjadi dan bagaimana cara mengatasinya kita langsung saja bagaimana cara mengatasinya seperti yang saya lakukan pada video saya oke pertama-tama kita masuk ke youtube studio yang ada di dashboard atau yang ada di google disini saya akan memperlihatkan video saya yang kena pembatasan usia ini yang saya warnai merah sebentar saya coba perbesar nah terdapat tulisan khusus 18 tahun ke atas dan dikenai pembatasan usia pada video saya yang judulnya kecelakaan lalu lintas nah disini saya akan menjelaskan mengapa dikenai pembatasan usia oke pertama kita buka pusat bantuan google atau youtube di google mengapa konten dikenai pembatasan usia jadi konten yang bisa dikenai pembatasan usia itu ada beberapa hal yaitu konten yang mengandung kekerasan gambar yang mengganggu gambar yang mengganggu disini maksudnya yaitu gambar yang menyeramkan yang menakutkan yang ketiga yaitu tentang ketelanjangan yang keempat konten yang menjurus ke arah seksual dan yang terakhir penggambaran aktivitas berbahaya jadi konten yang dikenai pembatasan usia ini itu konten yang tidak pantas untuk dilihat oleh anak-anak jadi makanya dibatasi oleh youtube untuk keamanan anak-anak bisa juga konten tidak melanggar kebijakan youtube tetapi mungkin tidak sesuai dengan penonton berusia di bawah 18 tahun karena misalnya terdapat ini berlaku untuk video sendiri deskripsi video maupun thumbnail pada video kita di youtube jadi hal yang harus kita lakukan yaitu pertama-tama kita memeriksa video kita apakah dari segi thumbnail segi judul atau segi deskripsinya mengandung hal-hal yang mengakibatkan pembatasan tersebut setelah itu kita lakukan pengeditan jadi pertama-tama kita kembali lagi ke youtube studio di dashboard kemudian setelah kita di youtube studio kita edit semua dari judul dari deskripsi maupun thumbnail yang mengandung unsur-unsur yang dapat menyebabkan pembatasan tersebut jika videonya terdapat hal-hal yang misalnya gambar atau video yang tidak layak untuk diperlihatkan mengakibatkan pembatasan juga kita potong jadi apa namanya kita bisa memotongnya di youtube apa namanya dashboard di desktop dengan cara memotong atau memangkas video yang sedikit video yang mengakibatkan pembatasan tersebut jadi setelah itu kita lakukan yang terakhir yaitu kita simpan perubahannya dan kemudian kita ajukan banding nah karena kita telah memperaiki video kita kita ajukan banding kemudian akan ditanggapi oleh youtube jika perubahan yang telah kita lakukan itu tadi sudah benar dan akan mendapat email seperti ini ini email dari youtube terhadap yang masuk ke email saya anak kisam kami telah mengambil keputusan atas banding anda sebentar saya perbesar oke nah setelah saya mengubah judulnya menjadi hujan deras jalan licin terjadi kemacetan yang sebelumnya judulnya tentang kecelakaan setelah meninjau kembali kata youtube kami mengonfirmasi bahwa konten anda tidak melanggar kebijakan perdomaan komunitas kami jadi disetujui oleh pihak youtube nya oke kita lihat nah ini apa namanya apakah masih ada pembatasannya sebentar kita perbesar kembali nah disini yang sebelumnya terdapat tulisan 18 plus dan dikenai pembatasan usia telah menjadi tidak ada jadi banding kita berhasil setelah kita melakukan pengeditan pada video kita apa yang akan terjadi jika kita membiarkan video kita dikenai pembatasan usia atau terdapat tulisan 18 plus nya tadi iklan akan dibatasi penonton juga akan dibatasi dan kadang-kadang juga video kita tidak akan mendapat iklan yang lebih parah jika kita belum monet atau belum mengajukan monetisasi yang mengakibatkan peninjauan akan lama dan bahkan ketika kita monet nanti dolarnya akan menjadi kuning bukan hijau sahabat semua itulah cara mengatasi video yang kena pembatasan usia semoga bermanfaat dan jangan lupa like komen dan subscribe jika konten ini bermanfaat bagi semua agar kami semakin semangat untuk mengembangkan channel kami saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati